Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 teman-teman semuanya Apa kabar teman-teman hari ini Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik Keadaan yang sehat dan tentunya bahagia Nah teman-teman kembali lagi bertemu bersama saya Soleh Para kesempatan kali ini Soleh akan kembali menemani teman-teman semua Kembali belajar Tepatnya kita akan belajar di kelas 5 Tema 5 Sub tema 3 Dan di pembelajaran keempat Sudah siap belum teman-teman? Yuk seperti biasanya Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini Marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran Dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat Berdoa mulai Berdoa selesai Nah teman-teman hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal Di antaranya yang pertama kita akan belajar tentang negara maritim dan agraris Ingat ya Negara Indonesia merupakan negara maritim dan negara agraris Berikutnya kita juga akan mempelajari tentang wawasan Nusantara Apa itu wawasan Nusantara? Teman-teman jangan lupa simak video ini sampai selesai Agar teman-teman menjadi lebih faham terhadap materinya Yuk langsung saja Perhatikan poster berikut ini Wow bagus ya teman-teman Indonesia hebat Bagaimana tanggapanmu terhadap poster tersebut? Hmm bagus Keren menarik Pesan apa yang kamu pahami dari poster tersebut? Lihat kata-katanya Di situ tertulis Indonesia hebat Berarti Maksud dari poster ini adalah Menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia Harus menjadi bangsa yang hebat Nah Menurutmu Apakah pengaruh pesan dalam poster tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Ketika masyarakat atau bangsa Indonesia melihat membaca poster yang bertuliskan Indonesia hebat Pastinya kita sebagai bangsa akan termotivasi untuk mewujudkan apa yang terdapat dalam kata-kata tersebut Indonesia harus bisa menjadi lebih hebat Nah Setujukah kamu dengan isi pesan poster tersebut? Mengapa? Ya tentunya setuju dong Kita kan sebagai warga negara yang baik Tentunya menginginkan Indonesia meraih cita-cita bangsanya Yaitu menjadi negara yang hebat Indonesia hebat Merdeka Nah teman-teman Yuk kita akan membahas tentang maritim dan agraris Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia Terletak di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik Serta benua Asia dan benua Australia Sejadah hulu kala Indonesia tidak pernah sepi Khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain Tidak hanya itu Sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia Ternyata amat potensial Data Food and Agriculture Organization atau FAO tahun 2015 Menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna Ikan tuna ya teman-teman maksudnya Nah Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah China Beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara Sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat Kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Penghasil utama kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara Dari angka ini hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak Karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia Kita lanjutkan Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah Dan memiliki tanah yang subur Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu Merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkubunan Indonesia Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili Merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian Saat ini, jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi Menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar terah dan antar pulau Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa Karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah Wah, sungguh bangga ya menjadi bangsa Indonesia Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik Untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik Dengan menyediakan berbagai pilihan mode angkutan Seperti kereta api Transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang Dan berpindahan penduduk antar pulau Nah, dari bacaan atau tek tersebut Mari kita coba isi tabel berikut ini Perbandingan sektor ekonomi Komunikasi dan transportasi pada masa dahulu kala dan saat ini Perhatikan ya teman-teman Dari sektor ekonomi Zaman dahulu kala, masyarakat masih menggunakan sistem barter Atau tukar-menukar barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Misalkan Petani mempunyai beras Ketika petani ingin memakan ikan Ya petani menukarkan berasnya dengan ikan dari nelayan Begitu juga sebaliknya Sistem barter ini sudah tidak berlaku saat ini Sekarang masyarakat menggunakan alat tukar berupa uang Sebagai pengganti dari barter Ya, itu namanya mata uang Itu dari sektor ekonomi Dahulu kala dan saat ini Sekarang kita bahas dari sektor komunikasi Pada zaman dahulu kala Komunikasi sangat terbatas Hanya jarak dekat saja Alat komunikasi pun yang jarak jauh Hanya terbatas sama surat Itu pun kalau teman-teman pernah mengirim surat Nyampainya lama sekali Berbeda dengan sekarang Nah, sistem komunikasi saat ini Tidak terbatas seruang dan jarak Karena apa? Seiring dengan ditemukannya alat komunikasi modern Dari telpon yang diciptakan oleh Alexander Graham Bell Sampai dengan sekarang perangkat yang namanya Gawai Teman-teman tahu enggak apa itu Gawai? Gawai adalah bahasa resmi dari handphone ya Coba sekarang Misalkan Teman ada yang dari Papua Di saat yang sama Dia akan Mencari kabar temannya yang berada di Aceh Hanya dengan menekan tombol telpon Maka Sepersekian detik Sudah langsung diterhubung Jarak antara Papua dan Aceh Semakin terasa dekat Itulah Perbedaan sektor Dari segi komunikasi Zaman dahulu dengan saat ini Kemudian Dari sektor transportasi Pada zaman dahulu kala Belum ditemukannya teknologi mesin Sehingga alat transportasi Terbatas menggunakan tenaga hewan Atau manusia Jarak yang ditemukun menjadi lama Ya Perjalanan menjadi sangat lama Berbeda dengan sekarang Dengan dibangunnya terminal Terminal pelabuhan Salah satunya terminal teluk lamong Yang merupakan terminal semi otomatis Dan ramah lingkungan Alat-alat baik di sektor maritim dan agraris Banyak menggunakan listrik dan listrik Otomatis Begitu teman-teman Penjelasannya Nah sekarang Kita akan melanjutkan di materi Wawasan Nusantara Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia Atau NKRI Terbentang luas Dari Sabang sampai Merauke NKRI terdiri atas Jajaran pulau yang dikelilingi Oleh laut besar dan kecil Wilayah Indonesia Merupakan paduan Punggal antara darat Laut Dan udara Serta seluruh kekayaan alamnya Keadaan ini disampaikan Oleh bangsa Indonesia Kepada forum internasional Dalam bentuk Deklarasi Juanda Pada tanggal 13 Desember Tahun 1957 Deklarasi tersebut Berisi penegasan Bahwa seluruh kepulauan Perairan Dan udara Di atasnya Yang mengelilingi Dan berada di antara Pulau-pulau Indonesia Merupakan satu kesatuan wilayah Yang tak dapat Dibisah-bisahkan Dan merupakan Negara Nusantara Pemahaman tentang Keberadaan Nusantara Beserta dengan segala isinya Dianggap penting oleh negara Untuk jaga kesatuan bangsa Oleh karenanya Tab MPR tahun 1993 dan 1998 Tentang GPHN Atau Gadis Besar Haluan Negara Mengenalkan konsep Cara pandang nasional Yang dikenal dengan Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara Merupakan wawasan nasional Yang bersumber pada Pancasila Dan berdasarkan UUD 45 Wawasan Nusantara adalah Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia Mengenai diri Dan lingkungannya Dengan mengutamakan Persatuan dan kesatuan bangsa Serta kesatuan wilayah Dalam menyelenggarakan Kehidupan bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Untuk mencapai tujuan nasional Wawasan Nusantara ini Dapat menumbuhkan Dan mempererat Rasa kesatuan Persatuan Dan senasib Sepenanggungan Kepada seluruh rakyat Indonesia Dalam pelaksanaannya Wawasan Nusantara ini Mengutamakan Kesatuan wilayah Dan menghargai Kebinekaan Atau keragaman Untuk mencapai Tujuan Nasional Dalam Pembangunan nasional Wawasan Nusantara Mencakup Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai satu Kesatuan politik Sosial Dan budaya Ekonomi Serta pertahanan Dan keamanan Dalam kesatuan ekonomi Wawasan Nusantara Mencakup Hal-hal berikut 1. Semua kekayaan yang terdapat Di wilayah Nusantara Merupakan modal dan milik Bersama bangsa Kebutuhan untuk Keperluan hidup sehari-hari Harus tersedia Merata di seluruh Wilayah tanah air 2. Tingkat Perkembangan ekonomi Haruslah seimbang Untuk seluruh Wilayah Indonesia Tanpa Meninggalkan Ciri khas Yang dibiliki oleh Setiap daerah Dalam upaya Pengembangan Kehidupan Ekonominya Yang ketiga Kehidupan Perekonomian Di seluruh Wilayah Nusantara Merupakan Satu kesatuan Ekonomi Yang diselengkarakan Sebagai usaha Bersama Atas asas Kekeluargaan Dan ditujukan Bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Itulah dia Teman-teman tadi Perjelasan mengenai Wawasan Nusantara Nah Tidak terasa Pembelajaran Kesempatan kali ini Sudah selesai Soleh Amin Jangan lupa Teman-teman Tetap semangat Belajar Jaga motivasi Kalian untuk Tetap belajar Karena masa depan Ada di tangan Teman-teman Semuanya Sekian dari Soleh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax